Intro Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz Yang pertama brosur halaman 2 di surat al-azhab ayat 23 Diantara orang-orang mu'min itu Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maka diantara mereka ada yang gugur Dan diantara mereka ada pula yang menunggu-nunggu Dan mereka sedikitpun tidak merupah janjinya Quran surat al-azhab ayat 23 Pertanyaan yang pertanya Apa janji orang-orang mu'min kepada Allah Apa yang dimaksud menunggu-nunggu Saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa Karena tidak tahan saya melakukannya Bagaimana cara menebusnya Ustaz? Coba ulang-ulang pertanyaanmu Keri tadi Yang terakhir Saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa Karena tidak tahan saya melakukannya Bagaimana cara menebusnya Ustaz? Itu berarti melanggar janji Katanya berjanji tidak akan berbuat dosa Terus tidak tahan Oh tidak berbuat dosa kok tidak tahan itu gimana? Ya Jadi tidak berbuat dosa tidak tahan Berarti malah senang berbuat dosa Bagaimana menebusnya? Ya bertaubat Bertaubat kepada Allah Kalau sudah bertaubat Jangan mengulang lagi Ya Taubatnya caranya Seperti yang saya terangkan berulang kali ini Di surat Az-Zumar ya 53 Dan seterusnya itu dibaca Cara bertaubat kepada Allah Kemudian orang mu'min Yang menempati janjinya kepada Allah Itu memang janji pada Allah Sebagai seorang mu'min Kan mau mentaati perintah Allah Menjauhi larangan Allah Sudah janji Janji seorang mu'min Nanti apa yang diperintahkan oleh Allah Dia akan laksanakan semaksimalnya Dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Nah Itu mesti harus ya Sampai dia mati Terbunuh di jalan Allah pun Dalam rangka menepati janji Allah Karena orang mu'min itu kalau dipanggil Untuk kepentingan jihad visabilah Dia tidak akan minta izin Karena janji keimanannya itu Coba dibaca surat Taubat itu Ayat 44-45 Nah itu dibaca itu Surat Taubat Surat ke-9 Ayat 44 dan 45 Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Tidak akan meminta izin kepadamu Untuk tidak ikut berjihad Dengan harta dan diri mereka Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa Sesungguhnya Yang akan meminta izin kepadamu Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian Dan hati mereka ragu-ragu Karena itu Mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya Ya itu kan Orang mu'min itu Kalau diseru untuk di jihad di jalan Allah Berjihad Tidak pernah minta izin Tidak pernah minta izin Kepadamu disini Maksudnya Nabi Muhammad Kalau Nabi menyeru Orang mu'min untuk di jihad Fisabilillah Dia tidak akan minta izin Walaupun dengan Berjihad dengan hartanya Dengan jiwanya Dia tidak minta izin Karena orang mu'min itu Percaya sepenuhnya Apa yang dijanjikan oleh Allah Kepada dirinya Ya Maka dari itu Walaupun sudah terbayang Risiko di dalam menepati janjinya Allah tadi Risiko-risiko yang akan dihadapi itu Sudah tampak Tapi dia tidak minta izin Maka dikatakan Orang yang beriman sebenarnya Seperti dalam surat Ahud Surat 15 itu Coba diulang kembali itu Disitu ada kalimat Sumalam yartabu Tidak minta izin Karena tidak ragu-ragu Apapun yang akan menimpa dirinya Itu sudah tidak diragukan lagi Maka orang mu'min tidak ada Kalimat mau melaksanakan perintah Allah kok Kok kayak nguno Kok kayak ngine Kok terjadi ragu Dijalankan apa tidak Jalankan apa tidak Itu bukan orang mu'min Orang mu'min Sudah yakin ini perintah Allah Ya Jalankan semaksimalnya Walaupun sudah tergambar risikonya Maka kalau pada ayat ini Ya gugur seperti yang lain tadi Mati syahid tadi Ya Walaupun risikonya mati Karena imannya yang kuat Dalam hatinya tadi Lam yartabu Tidak ragu-ragu Ini dibaca ayatnya Surat Al-Hujrah Surat ke-49 Ayat 15 Innamal mu'minun Alladzina amanu billahi Warasulihi Thumma lam yartabu Wajahadu Bi amwalihim Wa anfusihim Fisabilillah Ula'ikahumus satiqun Bagi ayat itu Ula'ikahumus satiqun Mereka itu yang benar imannya Siapa itu Diatikan ayo Sesungguhnya orang-orang yang beriman Hanyalah orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu Dan mereka berjihad dengan harta Dan jiwa mereka pada jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang benar Nah gitu kan Mereka itulah orang-orang yang benar imannya Ya Dia tidak ragu-ragu Untuk berjihad di jalan Allah Baik dengan hartanya Maupun dengan jiwanya Ya Maka tadi Dalam perjuangan Dalam sabi lillah Dalam peperangan Ada yang gugur Nah yang gugur itu Tidak lari ke belakang Takut gugur seperti yang lain Tidak malah yang lain Menunggu-nunggu Saat gugur Dalam sabi lillah Tadi mati syahid Dia menunggu-nunggu Ya Karena janji Allah Dia tidak ragu-ragu Walaupun akibatnya gugur Mati ya Tidak ragu dia Menghadapi risiko itu Nah ayat berikutnya tadi Innama yasta'dinukalladina Layu'minuna Billahi walyaumil akhir Wartabat kulubuhum Hanya-hanya Orang yang minta izin Kepadamu Diajak azia Tidak berilah itu Orang-orang yang tidak beriman Ya Karena Walaupun hatinya Mengaku beriman Wartabat kulubuhum Hati mereka ragu-ragu Jadi iman Disertai dengan ragu Kan jadi munafik Nanti Kalau orang yang iman Sebenarnya Fummalam Yartabu Dia tidak ragu-ragu Apapun yang akan Menimpa dirinya Di dalam melaksanakan Keimanan Dia teguh hati Ya Teguh hati Maka disini dirangkan Mereka sedikit pun Tidak berubah Tidak merubah janjinya Teguh hatinya Walaupun risiko Sampai Mati Dalam perjuangan Tadi Tapi orang yang hatinya ragu Wartabat kulubuhum Dia ragu-ragu Untuk mengamalkan Iman dalam kehidupan ini Karena dibayangkan Nanti dikucilkan masyarakat Nanti dibenci Nanti dibekot Nanti diusir Dan sebagainya Dan sebagainya Sampai ragu dia Nah orang yang ragu-ragu begitu Tidak Betul imannya Orang yang imannya benar Menghadapi segala sesuatu Dalam menjalankan keiman Itu tidak ragu-ragu Tapi kalau orang yang hatinya ragu Wartabat kulubuhum Fahum fi raybihim Yataradadun Dia serba ragu Dengan hidupnya Diumbang-gambingkan Penuh dengan keraguan Antara iya dan tidak Iya dan tidak Nah Itu orang munafik Imannya munafik Penuh dengan keraguan itu Nah orang begitu itu Namanya hatinya Berpenyakit Fi kulubihim Marodun Dalam hatinya Ada penyakit Nah itulah Jadi maksud itu Jadi orang iman itu Betul-betul Pilihan Allah Dia mempercayai Janji Allah itu Sepenuh hati Ya Maka sekalipun Harus mengorbankan Jiwanya Mengorbankan Hartanya Tidak ragu-ragu Karena dia yakin Apa yang dimiliki Hartanya Jiwanya Itu sudah Dibeli oleh Allah Dibeli oleh Allah Dengan surga Ya Coba dibaca Surat Taubat 111 itu Surat Taubat Surat ke 9 Ayat 111 Inna Allah Ashtara Minal mu'minina Anfusa Wa amwalahum Bi anna Lahum Aljannah Yukatiluna Fi sabili Allah Fayaktuluna Wa yukataluna Wa'adan Alayhi Hakkan Fi Tawrat Wa'adan Alayhi Hakkan Fi Tawrat Wal Inzili Wal Quran Wa man Aufa Bi ahdihi Min Allah Fa Astabshiru Bi Bay'ikum Alladhi Bay'antum Bi Wadhalikah 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 Sesungguhnya Allah telah membeli Dari orang-orang mu'min Diri dan harta mereka Dengan memberikan surga Untuk mereka Nah ini kan Orang mu'min itu Dirinya Hartanya Yang dikorbankan Di jalan Allah Dibeli oleh Allah Dengan surga Inna Allah Astara Min Al-mu'min Inna Amfusahum Wa Amwalahum Fi Anna Lahumul Jannah Jadi dirinya Dan Hartanya Itu dibeli oleh Allah Dengan Dibayar Dengan surga Nah ini Maka orang mu'min Tidak ragu-ragu Bayaktuluna Wayuktalun Apa dia dalam peperangan Nanti membunuh orang Atau dibunuh Membunuh Atau dibunuh Ya Sudah dijanjikan oleh Allah Baik dalam kitab Taurat Dalam Injil Maupun dalam Al-Quran Dia dijanjikan oleh Allah Dibeli dengan surga Maka terus Diatikan Mereka berperang Pada jalan Allah Lalu mereka membunuh Atau terbunuh Itu telah menjadi janji Yang benar dari Allah Di dalam Taurat Injil Dan Al-Quran Dan siapakah Yang lebih menepati janjinya Selain daripada Allah Maka Bergembiralah Dengan jual beli Yang telah kamu lakukan itu Dan itulah Kemenangan yang besar Jadi kalau Jual beli dengan Allah Jangan ragu-ragu Allah berjanji Kalau kamu berjuang Di jalan Allah Hartamu Dirimu Yang kamu korbankan Untuk perjuangan di jalan Allah Itu dibayar oleh Allah Dengan surga Baik kamu nanti Membunuh Atau dibunuh Dan menjadi janji Allah Dalam kitab Taurat Dalam Injil Dalam Quran Semua orang iman Semua orang iman itu Dijanjikan oleh Allah Dibayar Harta dan dirinya Dengan surga Maka Bergembiralah Kamu Berhitungan Perjual belian Perdagangan Dengan Allah itu Jangan Takut Bergembiralah Bergembiralah Orang yang bergembira Melakukan jual beli Dengan Allah itu Dikatakan oleh Allah Wadalikah wal fawzul adim Itu suatu keberuntungan Yang besar Maka Sekalipun tadi Teman-temannya Banyak yang gugur Yang belum gugur Malah menunggu-nunggu Supaya mendapatkan Sahid seperti temannya Yang sudah dapat Gugur tadi Dia malah Wah kucar ini sudah mati Terus layu Layu jadi pengecut Enggak mati Kayak kain Enggak malah Ditunggu-tunggu itu Jadi mati Fisabilillah itu Menjadi harapan Bagi orang mu'min tadi Karena akan dibayar oleh Allah surga Kayak tuluna Wayuk talun Kamu membunuh Atau dibunuh Surga kamu Nah itu iman yang sebenarnya Nah kita itu Banyak orang yang Mengaku beriman Apalagi kok Sampai perang di jalan Allah Memangamalkan tuntunan Yang sudah diyakini Kebenarannya Nanti di masyarakatnya Yang kepidak umum Itu sudah bingung kok Sudah dikucilkan Waiski wangra umum Yang diundang Sudah diundang Sudah mati Sudah dipendam Itu sudah bingung Padahal sudah katakan Berkali-kali Orang itu Kalau sudah mati Itu tidak mikir Mati wajik Mikirnya orang mati Jadi kalau sudah mati Itu tidak usah berpikir Saya dipendam Apa diguang Neng laut Apa dibiarkan Itu urusan yang hidup Jadi kalau kita Diancam Sudah mati Dan mendam Orang dipendam Apa-apa Iya enggak Kalau orang mati Tidak dipendam Yang dosa siapa Yang hidup Karena Dikubur itu Jadi haknya Yang mati Orang mati itu Kalau Islam Mempunyai Empat hak Dimandikan Dikafani Disolatkan Kubur Sudah kalau empat Sudah diberikan semua Sudah lunas Maka kalau tidak Dikubur Jangan takut Yang mati itu Yang dosa Yang hidup Bagi yang mati Dikubur ya Mau Tidak dikubur Ya Ya Nera dikubur Terus orang gelap Jangannya orang mati Maka itu kan Mau kan Nah Mau dibuang di Laut Ya silahkan Buangkan Sudah mati kan Tidak apa-apa Bagi yang hidup Kalau haknya Orang yang mati Tidak diberikan Yang dosa Yang hidup Bagi hanya kan Takut Wah Mereka Mereka Mati Orang dikubur Malah Mereka Mereka Mati Gelundung Kita Mati Gelundung Kita Gelam Itu Jangan Diapak Nah Itu maka Orang mengamalkan Tuntunan Allah Itu Mesti ada Risikonya Nah Orang yang beriman Risiko yang terjadi Apa Pada Menimpa Pada dirinya Kalau saya yakin Yang saya lakukan Suatu kebenaran Tidak usah takut Tidak usah takut Kalau kamu masih Berhitung takut Nah berarti ragu Kalau imanmu Betul Itulah orang yang imannya Benar Lam Yartabu Tidak ragu-ragu Sudah saya mengamalkan Perintah Allah Kamu mau Ngatakan apa Silahkan Mbak Aranurah Bermasyarakat Umum Mbak Aranurah Sakarmu Sengguni Tidak peduli Terima kasih Terima kasih